Baby swimming kini memang sedang menjadi tren hampir di seluruh dunia, bahkan tidak sedikit para ibu yang mulai mengajarkan buah hatinya berenang sejak masih bayi. Seperti salah satunya Kadita Ayu yang lupanya juga telah memutuskan untuk mengajarkan putranya, Khalifa, berenang sejak berusia 16 bulan. Ya Khalifa tuh aku masukin pas dia umur 16 bulan ya mbak ya, 16 bulan. Kenapa aku pengen masukin di ales renang? Sebenarnya aku lebih karena pengen dia berani sama air. Pertama dia jadi sehat juga kan, karena olahraga berenang kan semuanya gerak tuh kan. Terus ya itu buat self defense-nya dia ya itu. Bapaknya sih karena bapaknya bilang jangan sampai kayak bapaknya ya, gak bisa berenang. Meski memiliki banyak manfaat, namun mengajarkan anak berusia 1 tahun untuk berenang, nyatanya juga terbilang cukup beresiko. Lalu apakah Kadita sendiri tidak merasa khawatir? Enggak terlalu karena pertama aku kan ini belajar sama yang memang paham banget gitu kan. Jadi aku memang mempercayakan sama metode ini sama mereka gitu. Gak mungkin lah mereka ngajarin kalau gak ada basicnya gitu kan. Selain didampingi pelatih profesional, menguasai beberapa trik rupanya juga penting dilakukan oleh para orang tua, jika ingin tetap aman saat mendampingi anak belajar berenang. Lalu apa saja triknya? Yang pasti sih energi orang tuanya harus sama. Maksudnya happy, relax, percaya diri. Pasti keteranser ke anaknya gitu. Kalau orang tuanya takut atau orang tuanya juga gak percaya diri, teman-teman anaknya juga seperti itu. Apa yang kita pelajarin di kolam itu dipatih di rumah. Kayak ngiram pakai air supaya dia gak takut. Dan itu aku lakuin ternyata emang iya. Jadi pada saat dia aba-aba dia udah tahu akhirnya dia tahan nafas lah ibaratnya. Itu sebelum berenang mulai klasnya, kalau bisa datang lebih awal biar dia adaptasi dulu, biar dia gak langsung kaget gitu. Biar dia nyaman ya, biar dia nyaman di air.